KEMBICARA 1 KEMBICARA 1 Eh, bang Sop, ya? Kerjanya nyalain ayem dulu Eh, emang lu salah? Kalo salah, tetap gua salahin Kalo yang namanya bener, sampe kapan pun itu bener gua belain Haaah, terserah apa bilang apa Ayem begini salah, begitu salah Makanya lu, haa? Jangan sok tau, jangan sok kipu Kalo agak tau, iya pacar lu, tau gak? Eh, daripada nubung lu sana Mulut gua sampe pembendiran Dengan gua melihat si Lera Anak gua keadaan yang kira-kira Eh, abang ikut! Eh, ikut lu! Eh, Lera! Eh, biar lu! Solo ga? Solo! Eh, gua bosan yang lu nangis dulu, Lera! Terima kasih lu! Lera! Lera! Ini sebenernya ada apa sih, Lera? Ngomong sama Babe? Ini kayaknya ada yang lagi ngeganjel ya di pikiran lu ya? Lera! Gak ada apa-apa kok, Be Lera! Lu tuh anak kesayangan Babe Apa yang lu rasain, Babe rasain juga lah Jangan lu pakai tutup-tutupan segala Ceritain sama Babe Cik! Tuh elah, nih anak Bukan ngemur, Kenapa ya? Engga diem aja lu Engga bikin nangis sesungguhan Kayaknya kalau gue tanya terus adik apa ya sama si Lela Dia makin sedih Mudah-mudahan aja Dia alokasi kekuatan batinnya dia dari penderitaannya dia sendiri Mami Ya Bi Abih mau ke masjid dulu ya Ya Kenapa? Kenapa ya tadi Lela kok kelihatannya seperti terpukul dan sedih Apa karena... Nah Farid siap-siap ke masjid juga Maaf Umi tadi Umi nanya apa ya Anak muda ngelamun Emangnya apa yang dilamunin Enggak Umi Ya udah aja Kau khawatir apaan Eh khawatir kenapa Nanti aja Farid jelasin Bi Setelah pulang saat maghrib Ada yang mau Farid jelaskan secara terus terang sama Abi sama Umi Kenapa kagak sekarang aja bicaranya Waktunya nanggung Sementara-siap ke masjid Sementara lagi maghrib Oh iya Ya udah Kita berangkat aja ke masjid ya Mi Mau pamit dulu ya Mau ke masjid Ya Bi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nah Farid mau berterus terang soal apa ya Kayaknya lagi ada yang jadikan beban pikirannya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustakim Siratal ladhina an amta alaihim Ghair maghdubi alaihim Waladdalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin 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 Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Selamat datang Nyawa saya ini curiga baca Rumi Saya duluan mau nyiapin makan malam Silahkan Ya Allah Kasian sekali sih aja abang Kalau sampai toko kebanggaannya itu digusur Selama ini hanya toko itu yang membuat haji abang tetap enerjik Penuh semangat Menjalani harinya Juga bahagia di masa tuanya Ya Allah Kayaknya Rumi gak bisa dia sendiri yang menyampaikan hal ini sama haji abang Rumi harus minta dukungan rumah anak juga sepertinya Karena masalah ini terlalu berat buat haji abang Mampu ngelamun ya? Mampu ngelamun ya? Mampu mikirin apa sih? Mampu gak ngelamun kok? Emang Mampu ngelamun ya? Udah dari tadi Masa sih? Jadi sekarang kita ke belakang bantuin bimbing-bimbing untuk siapin makan malam Yuk nanti keburu abang kamu datang pulang dari masjid Ayo Kayaknya Mamong sengaja nih menghindar Mamong gak lagi pusing kan mikirin rencana penikian Rachel Ya kalo emang begitu Rachel jadi gak enak nih sama Mamong Yaudah gimana kalo Kan nikah anakku Kita pake WO aja Biar Mamong gak pusing ke begini Enggak-enggak Justru Mamong tuh bahagia banget Karena anak Mamong satu-satunya akan menjadi nikah Ih Mamong senang banget deh bahagia banget Beneran? Ya bener Mamong Soalnya Rachel gak mau loh ngeliat Mamong pusing kayak begini Terus ngerasa terbebani dengan rencana pernikahan Rachel Rachel tuh maunya Mamong dibawa enjoy terus bahagia nyambut pernikahan Rachel Mamong sangat-sangat bahagia Kamu gak usah khawatir masalah itu Oke? Justru Mamong itu seneng banget Kamu itu anak Mamong satu-satunya Jadi Mamong harus all out untuk pernikahan kamu Sebagus-bagus Mamong harus pergi Kamu gak usah khawatir udah masalah itu Tenang deh Ya Mamong bukan mikirin gitu kok Ya tapi kan dalam beberapa hari ini Ya aku ngeliat nih Mamong itu sering loh ngelamun Kayak barusan Dan Mamong itu kayak sedang Nyembunyi sesuatu dari Rachel Emangnya Mamong ada masalah apa? Apa Rumi perlu berterus terang ya sama Rachel Bahwa Kalo dalam waktu dekat ini Tokonya Abahnya akan digusur Karena terkena lintasan pembangunan jalan tol Aduh Tapi kalo Rumi kasih tau sekarang Malah nanti akan ganggu pikirannya Rachel Ntar dia malah gak konsen menghadapi persiapan pernikahannya Gak usah Kasian Mamong Mamong tuh kan ngelamun lagi Gesapp Gak Gak Baik gimana makan malam di luar Kan lagi ngobrol tadi Gak dong gak ngelamun Malam tadi Gak Sal Mamong jadi kepikiran nih Gak pernah makan malam di luar Ya gak sih Makan malam di luar Iya, gimana kalau kita besok, kita sediakin waktu, kita makan malam di luar. Sekalian kamu ajak restu, kita makan. Yaudah kenapa gak sekarang aja? Sekarang dong, kasihan kami udah masak tuh banyak masakan. Nanti mau bazir kalau gak dimakan. Yaudah bener ya, besok ya. Gini, 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 gini dulu. Iya oke.